Kita awali seputar Bandura yang malam dengan informasi pertama, pemirsa pelepasan Jemaah Haji asal kota Sukabumi, Jawa Barat di warna insiden. Sejumlah warga tertimpa tiang tembok pagar setelah diserempet bus pengantar Jemaah Haji. Peristiwa itu terjadi di halaman gedung juang 45 kota Sukabumi dan akibatnya 4 orang pengantar Jemaah Haji terluka. Satu orang di antara yang meninggal dunia akibat terhimpit besi pagar. Inilah video amatir yang merekam detik-detik bus pengangkut Jemaah Haji menyerempet tiang pagar tembok di gedung juang 45. Satu persatu dari delapan bus yang digunakan untuk mengantarkan Jemaah Haji meninggalkan lokasi menuju Embarkasi, Bekasi. Namun naas, bus terakhir yang merupakan bus cadangan yang keluar dari gedung terlalu mepet ke pagar sehingga bagian belakang bus mengenai tiang pagar tersebut. dan menimpa warga yang berada di lokasi untuk mengantarkan keluarganya berangkat naik haji. Kacabus yang menyerempet tiang pagar itu pun terlihat pecah. Tampak kepanikan warga yang berada di lokasi kejadian saat insiden itu terjadi. Saat evakuasi dilakukan, terlihat siswa SD yang digendong orang tuanya mengeluarkan darah. Akibatnya 5 orang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi untuk mendapatkan perawatan intensif. Satu diantaranya meninggal dunia saat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Mengantar jam haji, data yang ada saat ini ada 5 korban, 2 anak-anak dan 3 itu dewasa. Satu korban meninggal dunia, usia 12 tahun meninggal. Para korban ini, mayoritas terkena apa Pak? Mayoritas terkena ada yang terkena runtuhan karena bus itu kan menabrak pagar. Ada yang terkena runtuhan pagar, khususnya meninggal itu karena terkecet pintu dari pintu gerbang dari gedung dua. Sementara Kapolres Sukabumi Kota mengatakan dari delapan bus yang digunakan, bus yang berisi para calon jumah haji bisa keluar area gedung dengan lancar. Namun bus cadangan yang terakhir keluar menyerempet tiang pagar tersebut, sehingga menimpa warga yang ada di lokasi. Tujuh bus utama yang berisikan para jamaah itu semua berangkat dan bisa melewati pagar tersebut tanpa ada kendala. Namun bus cadangan terakhir yang diduga ini menyerempet pagar, kemudian menggencet daripada salah satu korban, kemudian ada pagar yang jatuh sehingga korban 5 saat ini dan 1 meninggal dunia. Saat ini kasus tersebut masih ditangani pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.